Oke guys, balik lagi di Otomo TV Nah, kali ini kita kedatangan mobil yang satu ini Yes, mobil super ganteng ini yaitu Mazda 2 Tahun 2020 Tipe GT Jadi, tipe tertinggi di Mazda 2 Eh, tapi nggak tipe tertinggi juga Soalnya, ada juga Mazda 2 yang Elite Jadi, Mazda 2 Elite itu cuma ada 20 unit Di Indonesia Tapi nggak apa-apa Ini salah satu tipe tertinggi juga Di bawahnya ini ada tipe R Kalau dulu kan ada tipe VR GT Kalau sekarang, di tahun 2020 ini Cuma ada tipe R dan tipe GT Nah, kali ini kita dapat yang tipe GT Warnanya show red Warna kebanggaannya Mazda Setelah yang warna abu-abunya juga Mau tahu bedanya apa sama yang lama Dan gimana performanya Nanti kita juga bakal tanya-tanya pemiliknya Setelah beberapa bulan memiliki mobil ini Nah, yaudah Sekarang kita cek videonya Let's go Nah, sekarang kita mulai ke bagian eksterior teman-teman Yang pertama menyita perhatian saya adalah merahnya Merahnya ini benar-benar khas Mazda Soul red Dan ini bagus banget Benar-benar saya nggak pernah nemuin di merek lain Cuma di Mazda doang Merahnya benar-benar deep Dan agak gelap Jadi terlihat sangat elegan teman-teman Terlihat mewah banget Dan di bagian depan Seperti yang teman-teman lihat Ini sudah memakai desain Dari kodo desain yang terbaru Yaitu kodo desain Soul of Motion Dimana dia sekarang udah mirip sama yang CCX5 Grilla 3D Hitam seperti ini Ya memang mungkin kalau Piharannya agak sulit ya Karena ini Beber Nyimpen air banget Jadi banyak water spotnya Tapi harus rajin-rajin bersihinnya Nah, yang beda juga Sekarang dia fog lampnya udah bukan buat lagi Udah rata begini Dan jadi nggak ada Dia cuma dikasih chrome Tipis seperti itu Sedangkan di lampunya Masih sama-sama seperti dulu Dia sudah projector juga LED Dan disini ada lampu sennya Lampu jauhnya ada di dalam Lampu utamanya juga Jadi dari depan seperti ini Mirip banget Sama si CCX5 Dan ini udah keren banget Kita lanjut ke samping Nah teman-teman Kalau dari samping Seperti yang saya pernah bilang Bahwa memang Mazda ini Terlihat Pasti cupnya tuh terlihat lebih panjang Jadi cupnya tuh kayak panjang Sedangkan bagian Passengernya sendiri tuh Sedikit lebih pendek Nah itu yang saya takutin Jadi sempit Nanti kita coba lihat ke dalam Tapi overall dari samping Mobilnya tetap bagus Tetap cantik banget Dan disini dia sudah ada Keyless entry Bulat seperti ini Dan spinnya dia sudah elektrik Walaupun belum otomatik Jadi kalau dipencet Dia nggak ngonci sendiri Spionnya Dan kalau teman-teman lihat lagi Ini Masih lebih besar Dibandingin Jazz Secara panjangnya Jadi secara dilihat tuh Lebih bagus Lebih gede Dan lebih enak dilihat Dan yang saya suka lagi adalah Bagian Peleknya Dibandingin yang dulu Yang dulu kan two tone Dan dia kayak Agak kembang-kembang gitu Jujur aja Kalau buat saya Kurang Saya kurang suka ya Yang ini Walaupun mungkin Lebih simple Tapi warnanya gunmetal Dan dia Pakai pelek R16 Yang bikin Looksnya lebih elegan Dan lebih simple Cocok banget sama Mazda Oh iya Jangan lupa Yang ring 16 ini Cuma ada di GT Tapi yang tipe R Itu ring 15 Jadi kalau mau Sekalian GT-nya aja lah Dan untuk bagian belakangnya Saya juga cukup suka Desainnya Desainnya proporsional Teman-teman Lukukannya juga cukup tajam Kayak disininya Disininya Cukup tajam Lampunya juga ada Sipit-sipit Modern Dan disini ada Scale Active G Itu adalah mesinnya Disini Mazda tuh Phone-nya udah berubah Dari yang lama Jadi lebih keren sih Terusah mewah banget phone-nya Dan dia baru disini Dikasih aksen-aksen Chrome lagi Disini Di bagian depan Dikasih Chrome Belakang Chrome Tapi anehnya Samping gak dikasih Chrome Saya juga bingung Nah enaknya lagi Beberapa fiturnya adalah Dan dia GT Juga dapet syakvin Dapet defogger Dan dia mendapatkan Parking sensor Sebanyak 4 Jadi udah Cukup banget Fiturnya Tapi yang Saya agak kurang suka ya Ininya ini teman-teman Coba dia dikasih spoiler yang Lebih panjang Atau lebih agresif gitu Kalau ini kan kayaknya Udah botak gitu ya Coba kalau dikasih lebih panjang Kayak Yaris atau Jazz Bakal lebih keren lagi Tapi overall dari luar Menurut saya Ini adalah salah satu Hatchback Dengan desain terbaik Nah sekarang kita mau ke bagasi Bagasinya sendiri Sayangnya belum ada tombol Jadi dia belum tombol Bisa kunci dari sini Tapi dia sudah elektrik Tombolnya Jadi dipencet Sudah kebuka Dapat bagas cover Dapat lampu kabin Di bawahnya juga Kalau diangkat Ada ban serep Ruangannya Tapi menurut saya Nggak seluas itu ya Masih Lebih kecil kayaknya Dari Baleno Karena Baleno itu Lebih dalam Dan dia juga bibir bagasinya Cukup tinggi Jadi agak susah Tapi dia masih lebih besar Daripada Brio Jelas Tapi beliau mah Bukan saingannya lah ya Dan disini Bibir bagasinya cukup tinggi Jadi kalau mau ambil barang Ini seagak tinggi dikit Baru taruh Sip Sebelum mulai reviewnya Saya mau kasih lihat Ini kunci mobilnya Seperti ini Dia masih Sama bahkan Sama Mazda 2 Yang dulu-dulu Tapi Build quality-nya Masih sama juga Masih bagus banget Terasa berat Dan masih kelihatan mewah Kata si Kevin Lucu bentuknya mirip Flash disk Lanjut ke desain Dari Mazda 2 Tahun 2020 Tipe GT ini Kalau masalah desain Mazda 2 Itu gak usah ditanya Ini bagus banget Menurut saya pribadi Itu paling bagus Di antara temen-temennya Seperti Yaris Seperti Jazz Seperti Suzuki Baleno Ini tuh paling Bagus banget desainnya Memang harganya Paling mahal Cuma untuk Segi desain eksterior Interior Itu paling top deh Dan fitur-fiturnya Itu Mazda 2 ini Menurut saya Paling top di kelasnya Nah kita mulai dari Yang paling eye-catching dulu nih Yang paling eye-catching tuh Disini sebenernya Menurut saya ini Ada MZD Connect disini Di Mazda 2 Itu keren banget Selain layar 7 inci ini Bisa disentuh Oh iya ini mobil Masih lumayan baru Jadi Belum dipeletekin Sama yang punya nya Kalau mobilnya Lagi diam Dan jalan pelan Itu bisa dipencet Dari sini Pas keren Tapi kalau udah melaju Mobilnya udah lumayan cepat Itu dia harus dioperasikan Melalui MZD Connect disini Jadi ini semacam Eye Drive nya BMW Jadi ke BMW BMWan mobilnya Jadi Dan feel nya Itu enak banget Kalau kalian puter-puter Ketek-ketek Aduh enak banget Terus bisa Geser kanan-kiri Jangan lupa Gak cuma puter-puter doang Disini ada tombol Buat balik ke home Ke music Navigation Oh iya Navigation nya juga Harus kalian tambah lagi Beli di Mazda Nanti dimasukin ke sini Terus ada tombol Buat volume Ada tombol back Dan yang paling seru Disini ada tombol Untuk pindah ke mode sport Jadi ada mode normal Dan mode sport Gak ada mode echo Tapi sayangnya Ininya masih Handbrake nya masih Yang pake otot tangan Belum yang elektrik Tapi gapapa Masih oke banget Jok nya masih fabric Fabric warnanya Ini kalau di kamera Mungkin keliatan gelap Warna hitam ya Padahal ini warna biru navy gitu Biru gelap Disini juga warna biru gelap Kulit soft touch Ini empuk banget yang disini Yang disini masih plastik Tapi plastiknya bermotif Jadi gak keliatan murah Disamping kanan Handrake sebelah kanan sini Ini kulit juga Tapi kulitnya Masih agak lebih keras Dari yang sini Dan warnanya hitam Dan di bagian sini Juga ada Fabric juga Bukan yang kulit Dan warnanya sama semuanya Warna biru seperti ini Terus di mobil ini Kalau kalian detail Ini ada aksen-aksen karbonnya loh Kayak disini Disini Dalam AC Terus disini Aksen karbon Disini juga ada aksen karbon Terus disini Biar tambah mewah lagi Dikasih Kayak warna Almonium finish gitu Disini 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 Jadi keliatannya Mobilnya premium gitu Mewah Dan ditambah lagi Ada finishing Black glossy disini Gak lupa juga Di bagian sini Kayak ada padding kulitnya juga Supaya Dengkul kalian Pas lagi nyetir Itu gak ngerasa sakit Kena plastik-plastikan Jadi disini Ya lumayan empuk Nice buat Mazda 2 Bahan disini juga Udah dilapisin kulit Dan Lumayan empuk Tapi gak segitu empuknya Pas gitu bahannya Materialnya Pas banget Untuk masalah kepraktisan di mobil ini Jujur menurut saya Mazda 2 tuh gak praktis-praktis Amat dari dulu Karena dulu saya punya Mazda 2 juga Ada cup holder disini Ada dua Yang gede-gede Nice Gak ada handrest Dan disini ada tempat lagi Penyimpanan disini Dan ada separatornya Bisa dicabut Di tengah sini ada Tempat penyimpanan terbuka Yang dilapisi karet-karetan Supaya gak retel Oh iya disini juga Dilapisi karet-karetan Bawanya Terus Door pocketnya juga Jujur lumayan gede Yang ini satu Kayak botol holdernya disini Satu gede Dan door pocket sisanya Kecil sih Standar aja Disini ada tempat pegangan Mungkin untuk penyimpanan koin Dan untuk konsol boxnya Ini juga standar Paling buat taruh buku manual Tisu gitu-gitu Gak gede-gede amat juga But it's okay Karena menurut saya masih Ini standar lah Lumayan praktis Nah sekarang kita balik kesini Kesetir Setirnya ini juga menarik Karena menurut saya Bentuknya pas Gedenya pas Gak terlalu kecil Bahkan untuk mobil yang compact Seperti ini Mobil hatchback Dan ini lengkap Fiturnya Ada Cruise control disini Ada pengaturan audio disini Ada Pencetan teleponi disini Ada nyala-matikan Telepon Terus Fiturnya di mobil ini Itu luar biasa Karena Udah ada Auto Rain Sensor Climate Control disini Dan juga disebelah sini Lampunya juga ada auto Jadi kalian masukin aja ke auto Kalian gak usah pusing-pusing lagi Ntar dia pas lagi gelap Dia bakal nyala sendiri lampunya Pas serang Dia bakal mati sendiri lampunya Nice Nah yang paling unik Di mobil ini tuh Yang gak ada di pesaing lainnya Head up displaynya Jadi kalo kalian matiin mobil Dia bakal tidur Kalo aja mobil nyala Dia bakal naik Pelan-pelan Keren banget Dan lumayan informatif Karena ada Kecepatan kalian disini tuh Kalian bisa gini-gini Masih keliatan Oke Oh iya di CX-5 juga ada sebenernya Cuma dia mungkin Gak pake head up display Langsung ke kaca Dari kamera di bawah Langsung ke kaca Kalo ini ada head up displaynya Mungkin lebih keren Keliatan lebih modern ya Terus Bukan itu aja Blind spot monitoring juga ada disini Dia bakal kasih warning gitu Di kanan atau di kiri Blind spot monitoringnya Jadi nice banget Terus ada Informasi tentang cruise control juga Jadi tiga informasi itu Yang menurut saya tuh Udah cukup banget Di head up display yang sekecil ini Gak lupa juga Di mobil ini tuh udah ada Pedal shiftnya disini Kanan dan kiri Start stop engine disini Disebelah kiri ya Dan Gak kalah menarik Di head unitnya Itu Semua pengaturan di mobil ini Udah terintegrasi dengan Head unitnya Jadi kalian tinggal Masuk aja ke settings Oh iya ini mobil juga bisa Upper car play sama Android auto ya Jadi kalian tinggal Colok kabel aja Langsung Konek Terus Ada semua pengaturan disini Dari blind spot monitoring Kalian bisa matiin Atau gede kecilin volume nya Terus Kalian bisa Ini Turn signal ini Tiga kali kan Bisa kalian matiin Terus pengaturan audio Juga ada disini Terus Lighting di mobil ini Juga bisa kalian Atur dari head unitnya Semuanya Jadi udah lengkap banget Kalian tinggal Utak atik aja Kalau kalian punya head unit Eh mobilnya Kalian tinggal Utak atik aja sendiri Seat beltnya Udah ada head adjuster nya Disini Nice Terus Spion tengah Itu night and day vision Terus untuk visor nya Dia ada vanity mirror Tapi Belum ada lampunya Jadi lampu tengah nya Cuma disini aja On off atau door nya disini Dua-duanya sama Disini juga Gak ada lampunya Cuma ada vanity mirror Oh iya disini juga ada Tempat buat naruh kartu Yuk kita lanjut ke belakang Nah kita udah ada di bagian belakang Baris kedua Di mobil ini Jadi mobil ini memang Ganteng Eksterior dan interior nya Tapi untuk sisi lainnya Menurut saya Ini mobil itu Untuk penumpang tengah nya Ini agak sedikit sempit Karena ini posisi nyetir saya Posisi normal nyetir saya tadi Tinggi saya 176 cm Pas saya duduk di belakang Masih tersisa memang Sekitar 4 ya 4 jari Kurang lebih Dan headroom nya Masih ada tersisa sedikit deh Ini kalau pakai wax Rambut saya sih kena sih Dan mobil ini memang Ditujukan untuk 5 seater sebenarnya Karena di tengah nya Udah ada head rest Dan dikasih seatbelt 3 titik juga di tengah nya Jadi Emang ini mobil untuk 5 seater Jadi bukan 4 tambah Plus 1 gitu Terus gak lupa lagi Udah dikasih isofax disini Jadi bisa taruh tempat Duduk bayi Disini juga bisa Disini juga bisa Dan surprisingly Kursi nya empuk kok Walaupun Jarak di tengah ini Gak gitu lebar Tapi kursi nya Didukung dengan kursi yang Lumayan empuk menurut saya Tapi sayangnya di bagian Belakang sini Untuk hand rest Di sebelah kanan dan kiri situ Itu gak dikasih bahan kulit Kayak di depan Yang empuk-empuk sedikit Ini dikasih bahan Yang Dari plastik Nah sekarang kita mau cerita tentang Driving experience dari si Mas Datu ini Yang pertama teman-teman Dari masalah Visibilitasnya dulu Mobil ini enak loh Ngeliatnya Jadi saya gak merasa Kalau kecil gitu Walaupun dari luar kesana kecil Tapi ini saya merasanya Atas bawah Kiri kanan Semuanya enak Ngeliatnya Dalas bawahnya pun juga terbilang Cukup rendah gitu Dia mendekik ke bawah gini Jadi Visibilitasnya enak banget Walaupun memang Cup depannya gak kerata Tapi Nyantara enak loh teman-teman Ini sama sekali gak susah Yang kedua masalah handlingnya Wah Ini sih Masalah handlingnya Udah lah Saya udah gak usah ngomong Dia jadi tipenya Memang setirnya Sudah EPS Dan Dia gak ke entengan Tapi juga gak terlalu berat Jadi buat saya Memang ini Setirnya tuh Kas Mazda Masih mirip-mirip CX-T Yang kita pernah coba Jadi memang enak banget Memang Sudah tumpas responsif Dan juga Tajem Jadi Beber-berit Setirnya enak banget Dan memang Khasnya mobil kecil seperti ini Hatchback Radius puternya juga Sangat baik Jadi ini Buat perkotaan Memang ya inilah Rajanya perkotaan Hatchback seperti ini Teman-teman Paling enak Nah Masalah kenyamanannya Yang pertama adalah Kekedapan kabinet Teman-teman Kekedapan itu bagus banget Ini kedap banget Suara-suara dari luar Sudah gak kedengeran Road noise juga kecil Sekali Juga dari segi ergonomi Itu udah enak Karena disini udah empuk-puk Sayang Di sebelah kiri Gak ada Ini Amrace Coba di sebelah kiri Ada Amrace Bakal jauh lebih enak Tapi secara joke-nya Ini enak banget Teman-teman Melukanya tuh Benar-benar pas Kalau di yaris kan Sempit tuh Ini melukanya enak banget Tebel Dan saya benar-benar tertopang Kalau melakukan manuver-manuver Yang cukup Tajem Lalu Yang saya suka lagi adalah Setirnya Setirnya bisa teleskopik Dan jauh banget Kita bisa dapet posisi nyetir Yang bener-bener relax banget Kayak gini Headrestnya gampuk Jadi ini Mimpirnya enak banget Cuma mungkin Buat setinggi saya Kaki kiri saya Mungkin masih kurang Nyojur dikit Tapi gak apa-apa Masih oke banget Apalagi disini dikasih pad Pad kulit Yang gini Jadi nyandirin tengkul Gak enak Yang keras Nah cuma Dari suspensinya sendiri Memang Dia masih terbilang Gampuk Kalau dibilang puk gak Ini masih Agak keras Tapi redapannya itu Bener-bener Kalem teman-teman Dia gak Gak gabruk-gabruk itu Gak kasar Kalaupun kena yang keras banget Dia gak Ngejeduk Gak sampai kuat suara besar Dia masih kerdan banget Tapi memang Secara keras besar Ya masih berasa keras Jadi Cocok juga Kalau buat mobil-mobil seperti ini Masalah perubahan-perubahannya Nah yang disini Di dalam gerak sedikit RBG berkurang Jadi hingga 6 Jadi 2 Lalu yang saya suka adalah Sekarang Empat-empatnya Sudah pakai cakram Remnya Jadi lebih bagus lagi Pengeremannya Oh iya Sebelum lupa Ini Pedal gasnya itu Pakai yang model piano Teman-teman Jadi yang dari bawah Gini Bukan yang ganteng Di atas Dan ini memberikan Pesan mewah Karena mirip-mirip versi Nah performa dari mobil ini Juga bagus banget Ini termasuk kencang Yang bisa nyaingin Cuma si chest Dia 0-100 Kemarin kita coba di 10 detik kan Dan konsumsi BBM nya Campuran Jadi dalam kota dan tol Kita dapat diangka 12,4 Termasuk irit Ya walaupun Dibilang spesial juga enggak Tapi menurut saya sih Ini cukup irit Karena ini konsumsi gabungan Kita udah kena macet Kena idle Masih dapat 12,4 Jadi nice banget Dan feeling tarikannya Memang Dia gak sesuas Spontan itu teman-teman Jadi kalau kita injek Dia masih ada kayak Ada delay nya Entah kenapa ada delay nya Walaupun kita masukin Sport pun Juga masih ada delay nya Tapi kalau udah jalan Udah lagi di speed menengah Pas naiknya Kencang banget Jadi overall memang Secara driving experience Mazda 2 ini Dibandingkan pasalnya Adalah yang terbaik Nice Oke masih di otomotiv Sekarang kita mau Wawancara sedikit Sama yang punya Mazda 2 tadi nih Kita pengen tau Kelebihannya apa Kenapa beli Mazda 2 Dan lain-lain Langsung aja kita ketemu Nah halo bro Namanya siapa nih Niko Oke jadi ini kita Dengan bro Niko nih Nah pertama-tama Pengen nanya Awalnya pake mobil apa sih Sebelumnya pake Yaris Lele 2015 Yaris Lele 2015 Iya Terus kira-kira Kenapa akhirnya Mutusin buat beli Si Mazda 2 ini Karena Gue pribadi Gue sama istri Emang sukanya mobil hatchback Sebenernya Jadi pilihan dari Mobil hatchback Kan gak banyak juga Di Indo ya Yang bagus Ya kita bilang Pasti Yaris Jazz sama Mazda Mazda 2 gitu Nah gue udah cobain Ya Yaris kan gak usah ditanya Gue sebelumnya pake Yaris Terus Jazz Nah terakhir gue Test drive nih Mazda Pas dicobain tuh Rasanya beda banget Buat harga mobil hatchback 300 juta Rasanya tuh udah kayak Bawa mobil Eropa Yang 500 juta ke atas lah gitu Belum lagi Interiornya lah ya Gak usah ditanya Buat mobil 300 juta Udah ada soft touchnya Banyak lah Dimana-mana gitu Dibanding Jazz dan Yaris Ya gitu Plus Eksterior juga Sporty sih Gue ngeliatnya kayak Iya beda banget lah Ganteng lah Kita bilangnya Dan bensin sih Performanya mantep Tapi bensinnya tetap Irit dalam kota Gitu Memang bener sih Tadi kita gak janjian kan nih Tapi pas kita review Tadi persis yang diomongin Memang dari depannya keren Dari dalemnya juga soft touch Terasa mewah banget Kayak mobil Eropa Handlingnya juga dahsyat Juga performanya bagus temen-temen Selain kenceng Dia juga irit Tapi Ya namanya mobil gak ada sempurna dong Nah kita pengen tau nih Kelemahannya apa sih Setelah dipakai kira-kira sebulan ini Kalau ditanya kelemahan Jujur masih Agak susah nemuin Karena kan Dari yang sebelumnya Yaris Bahwa ini nih Bedanya lumayan lah Lumayan jauh ya Cuma kalau dirasa-rasa Itu bagasinya yang agak kecil Sama Bangku penumpang belakang Itu yang agak sempit kali ya Mungkin kalau buat penumpang Yang di atas 170 tuh Duduk di belakang Sempit kali ya Tapi kalau anak-anaknya masih bisa ya Masih oke gitu Dan kalau keluar kota berempat aja Bawa kopernya aja udah gak muat lah Kita bisa bilang di bagasinya Gitu sih Memang sih Tadi kita juga merasain Di Mazda tuh ini Ya kalau mana cuma satu sih Di bagian keduanya Rauh keduanya memang sedikit sempit Cuma memang setelah kita pikir-pikir Ini kan hatchback ya Jadi memang Ya wajar aja Dia buat Pendumpangnya gak terlalu lega Karena memang dia kan khusus buat di kota Buat bawa berdua Lebih enaknya gitu ya Emang contohnya begitu Jadi kira-kira itu aja tuh Review kita dan Interview kita sama yang punya nih Yang sama Bro Riko Kalau gitu thank you bro Waktunya Thank you udah minjemin mobilnya juga Kalau gitu sampai jumpa lagi di Automotivi Sampai jumpa lagi selamat menikmati